Hai sahabat Sirano, ketemu lagi kali ini, ini sangat surprise, sangat-sangat surprise bagi saya karena sudah hampir sekian-sekian puluh tahun saya gak ketemu sama dia. Nah, barangkali harus dikatakan jujur, tidak banyak yang kenal siapa dia, tapi dia dulu pernah menjadi yang terbaik pada zamannya. Siapa itu? Kali ini tamu saya adalah Andi Karol. Nah, ini yang namanya Mas Andi Karol. Terima kasih. Apa kapan, Di? Happy. Happy ya? Iya, kesampaian hati ini ketemu sampai lama, hanya jadi saksi dunia ini. Iya, iya, iya. Oke, Di, barangkali banyak orang, harus kita jujur, saya udah 60, Andi juga udah 62. 62. Sementara Anda ini mulai tahun berapa? 1972. 72. Iya. Filmnya apa dulu? Samtidar. Nah, saya ingin komentari tentang Samtidar. Samtidar ini film dia yang pertama yang juga memberikan pihak citra, kan? Dapat pihak citra waktu itu. Iya, kan? Iya. Masih ingat lu main sama siapa? Hamid Arief. Oh, Hamid Arief. Jamannya Hamid Arief. Alia Rosa. Wah, itu mah film-film ini, kan? Film. Kita main berapa film, ya? Nah, di senyum dan tangis, tabah sampai akhir, sebelum usia 17. Terus, Bajai pasti berlalu, itu sama-sama Ami Priyono. Oh, Ami Priyono. Oh, iya, iya. Terus, ada satu lagi yang sama Parmintar Rosadi, ya? Yang aku jadi guru, ya? Aku lupa ceritanya. Oke, zaman kecil ceritain. Tabah sampai akhir. Tabah sampai akhir sama Asripo, ya. Acik. Kalau nggak salah, kita syuting di Jogja, bukan? Di Jogja, iya. Kalau malam kita mandi di Embarukmo, berendang terus. Yang kita istilahnya, ke Jakarta, terus naik trak, gitu, bukan? Benar, diberakin itu. Diberakin, apa? Kerbau, apa? Sampi, ya. Sapi, ya? Sapi, ya? Oke, itu? Itu tabah sampai akhir, ya? Itu tabah sampai akhir, ya. Nah, cuman yang nasib yang paling jelek, nih, zaman-zaman kita berdua kecil, nih, selalu film-film sedih. Ada tabah sampai akhir. Ada lagi satu apa? Senyum dan tangis. Senyum dan tangis. Sama siapa itu, ya? Sri Malinto, Neni Marlina, ya. Bambang... Apa? Bambang Irawan. Bambang Irawan. Bambang Irawan. Oke. Masih ingat syuting di mana? Adik-adik Irawan. Adik Irawan. Masih ingat syuting di mana? Masih di setiap buding. Di Jakarta, ya? Iya. Tabah sampai akhir, tabah sampai akhir, oke. Kemudian senyum dan tangis, oke. Tuhan berapa film, masih ingat, lho? Tahun 73, kalau tabah sampai akhir itu. Oke. Soalnya saya mau... Sama Tino juga itu. Sama Tino, ya? Yang terakhir, ya, bukan terakhir, ya, film ketiga? Film ketiga... Itu senyum dan tangis yang ketiga. Senyum dan tangis yang ketiga, ya? Oke. Kenapa dari tadi saya tanya film? Karena setelah sekian banyak film, sahabat saya ini menghilang cukup lama. Karena beliau pergi entah kemana waktu itu, tapi kita tahu dia pergi ke Belanda. Apa yang terjadi di waktu itu, Dik? Ya, waktu itu aku lagi mulai remaja. Lingkungan temanku, anak-anak nakal semua. Narkoba lagi dimulai itu, anak-anak. Jaman-jaman gitu. Orang cua aku takut-takut... Apa, hanyut dalam narkoba dengan teman-teman. Dilemparlah aku ke Belanda, gitu. Sampai di sana, ya, aku, ya, apa ya... Belum bisa bahasa Belanda waktu itu. Nunggu dua tahun di situ, baru bisa lancar berbahasa Belanda, bisa komunikasi. Berapa tahun kok di Belanda? Lima tahun. Lima tahun? Iya. Apa kegiatan di Belanda? Ya, awal dua tahun itu main-main aja sama teman-teman. Ternyata apa yang terjadi di sana? Nah, justru narkoba itu bebas banget di Amsterdam. Ini kantor polisi. Sebelahnya kafe, dagang, heroine, dan apa. Nggak ditangkep, itu orang itu. Oke. Apa, ngeganja di pinggir jalan, polisi lewat. Ya, karena di sebagian tempat di Amsterdam itu dilegalkan. Untuk, untuk, apa, istilahnya ganja, gitu, kan. Tapi, ya, tidak harus kita contoh. Lima tahun ke sana? Iya, disangkanya mamaku aman. Mamaku nggak tahu keadaan yang sesungguhnya sana. Tunggu, emang papa mama di Belanda? Enggak? Papaku tuh yang cerai. Oke. Mama aku. Jadi, aku anak terakhir. Kakakku dibawa ke Belanda. Oke. Nah, udah aku dibuang ke papaku. Oke. Karena aku belum lancar bahasa Belanda dua tahun dulu. Sana-sini, keliling ke keluarga-keluarga. Tanteku, om tu, oma, kakak-kakakku. Setelah dua tahun, aku ambil, apa, kursus-kursus sinematografi di sana. Di Belanda? Iya, aku dengar waktu itu kau sekolah film. Iya, di Alam. Padahal, kalau dipakai, ya, ketinggalan juga. Apa yang pada saat itu, ya saat itu kita pelajari. Bahwa pulang ke Indonesia nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena teknologinya beda, kan? Ya, sama. Tahun 82 juga aku ke Amerika. Belajar acting di sana. Mau sekolah film? Waduh, nggak mungkin kita bisa terapkan. Karena teknologi mereka lebih unggul, kan? Iya. Oke, singkat kata, lima tahun kamu di Belanda. Iya. Pulang dari Belanda, balik ke Indonesia, kembali lagi ke film. Soalnya kita berapa tahun nggak ketemu nih? Mungkin 20 tahun lebih loh. Iya, setelah... Jadi, teman-teman sekalian, sahabat si Rano, ini saya hampir 20 tahun. Saya tahu berita tentang dia. Dulu saya, ya, dalam arti kata, jaman-jaman kita sama-sama kecil. Ya, umur-umur 10-12 tahun. Ya, boleh dibilang sama-sama lah. Bahkan Andi Karol ini jauh lebih terkenal dari Rano Karno. Karena Andi Karol pernah mendapat piala tim lah. Saya, belum pernah. Teksi. Ya, ikutlah udah gede. Waktu film anak-anak kan belum, kan, Di? Iya, iya. Lu kan umur berapa tuh, Samtidar? 13 atau 14 itu. Tapi kini aku tahu, sebelum di film, lu di Sanggar, kan? Iya, Sanggar Prakarya. Sama Prasito tuh, ya? Eh, Sanggar Prakarya siapa, ya? Aduh, sahabat sual malu, sucahya, noen. Sucahya, oh iya, mas Cahyo, noen. Oh, mas Toro di situ? Toro, iya. Iya, pertama sih, di Gilang-Germajaka, Jakarta Timur. Sama adiknya, Biasra Indra tuh, lho, Sudi Biang tuh, apa itu. Oke, oke, oke. Artinya sempat main panggung? Main tas-mentas? Iya, sampai di tim juga, di arena. Oke. Theater arena. Berapa tahun kamu di Sanggar? Istilahnya di teater? Itu sebelum berangkat ke Belanda itu, 747. Oh, berarti kamu teater udah jadi pemain film waktu itu? Sebelum jadi pemain film, aku teater dulu. Teater dulu? Oh, setelah teater? Memain 15 menit tuh, TV masih hitam-putih tuh lho. Waduh iyalah, tahun-tahun 70-an lah, istilahnya TVRI masih... Iya, peratihannya sebulan dulu, habis dua bulan dulu, buat bikin acara 15 menit tuh. Di, total film berapa, Di? Ya, kalau di Kepulim kan ada 20, cuma aku awalnya itu peran utama duluan, belakang itu baru peran tambahan, peran pembantu, akhirnya bintang tamu saja. Saya anggap kamu ini menghilang cukup lama lho. Iya, Pak Asrosani bilang kamu pergi dua kali rugi. Pergi rugi, pulang rugi. Iya, soalnya. Laman ditinggal gitu. Soalnya kan waktu jaman remaja, ya istilahnya jaman-jaman aku tahun 78-79. Kamu kan udah di Indonesia kan? Iya. Tapi kok menghilang istilahnya kok nggak masuk ke dalam apa yang terjadi? Iya. Belum sadar waktu itu? Ya sudah. Atau udah berkeluar gak? Belum. Oh, belum ya? Aku pulang dari Belanda, tahun berapa? Masih ingat? Tahun Desember tahun 80. 80? Nah yang ingin saya tanya, 80 kan film remaja lagi, boom. Iya. Terus kok bisa dalam arti, kok bisa lo nggak kepake? Lo kemana? Menghilang begitu? Ini apa, promotorku meninggal dunia. Oh. Tadinya mau di-back sama promotor itu. Istilahnya ada manager lho gitu. Ada manager, manajerku. Yang di majalah putri itu, karting group, meninggal dunia. Ya sudah, jadi nggak ada yang ngangkat aku buat kesana. Itu aku juga terlalu lama hilang. Kalau boleh tahu, film terakhirmu apa? Kalau yang sangat terakhir itu, Sibuta Gua Hantu. Sibuta dari Gua Hantu, boom. Iya, tapi figuran-figuran aja itu. Karena aku merangkap skrip juga. Cuma gasri aku. Oh, lebih banyak memang setelah itu banyak di belakang layar ya? Iya, aku lari ke kru. Dari skrip sampai asrada. Aku udah ada itu mandek. Ada tawaran gitu, aduh honor nggak naik-naik. Udah aku nggak kerja gini juga, aku juga masih hidup gitu. Kepikir, honornya kan kecil dulu jadi kru tuh. Kenapa lo lebih conong ke kru daripada kemain? Aku memang punya cita-cita pengen jadi sutradara gitu, nggak kesampean. Jadi, tahabat sirano hampir rata-rata setiap pemain. Tujuan akhir itu cuma satu. Mau jadi sutradara. Iya, memang kalau jadi sutradara berarti dia harus masuk ke dalam kelompok karyawan. Lu jadi skrip? Skrip, iya, bang. Terus? Asyik asrada? Sampai menghitung hari itu aku skrip cuma. Ini san-san ini san-san naro. Oh, lu skrip? Di Cipilang itu sebulan ikutin dalam penjara itu. Ah, 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 ah. Aswendo. Oke. Saya nyartendo itu. Istilahnya jadi karyawan bro, Phil? Banyak tuh. Karyawan sama dulu yang kantornya apa itu? Ya, oke lah. Banyak dulu. Lalu sinetron pernah? Tahun-tahun 2002, aku terakhir tuh. Apa? Kru juga? Itu pake karyawan juga? Iya. Di sinetron juga? Di sinetronnya. Oke, artinya gini. Sahabat Sirano ini musik-musik teman-teman sahabat semua harus ketahui. Zaman saya kecil, pemain tuh gak banyak. Gak banyak, Adik. Mungkin saya. Si Erwin Gotawa itu masih berusaha. Erwin. Erwin Gotawa itu yang sekarang jirigen musik. Itu juga dulu main. Iya. Si Pincang ya? Rp. Filmnya deh. Sebatangkara. Sebatangkara. Kemudian si Pincang. Itu Erwin tuh. Tapi Erwin memang dari dulu maunya jadi pemusi. Dia karena diajak sama omnya. Dia main film kan. Nah kemudian saya. Kamu. Erwin. Erwin. Di malin kundang dia jadi adik kutu. Kemudian Shirley ya? Eh Shirley malunton tahun 74. Tahun 74 benar-benar. Nah jadi memang teman-teman sahabat Sirano ini memang unik. Perjalanan saya dengan beberapa teman. Ya mungkin bahasanya sekarang saya masih eksis di film. Kalau Andi Karol ini memang dari dulu saya tahu cita-cita ingin jadi orang film. Tapi mungkin memang dia tidak ingin terlibat sebagai pemain. Lebih banyak deh ingin jadi sutradara ya. Kemudian kalau yang lain Astri Ivo sudah hijrah. Jadi ya menarik perjalanan kita. Nanti satu saat ketemu sama mereka kita ngobrol seperti ini. Oke. Di. Sekarang kamu boleh dibilang kan menghilang nih. Iya kan. Sekarang di kru juga enggak ini. Nah dari tahun 2002 udah enggak di kru lagi. Oke. Jadi? Jadi banyak di rumah katanya sudah. Bapak enggak usah kerja lagi di rumah saja. Anak-anak berapa orang? Anakku lima. Cucu berapa? Cucu empat. Bo berarti udah main tas buah? Udah kahwin semua? Iya. Dua yang belum kahwin. Dua yang belum kahwin. Dua yang belum kahwin. Dua yang belum kahwin. Yang tiga ini adik-adiknya sudah menikah. Terus dulu kan kamu pernah dapet piala citra. Tapi terus dipulangin gimana ceritanya ini? Apa film apa ya? Oh itu dulu masih piala citra belum jadi yang sesungguhnya. Oke. Jadi dikasih piala itu duplikat aja. Oh. Jadi dikasih piala duplikat? Iya yang diberikan pakai. Tapi kamu kan tetap the best character kan? Pemain anak perbaikan. Iya waktu itu. Film apa ya? Sempidar. Bukan dong. Senyum dan tangis. Senyum dan tangis. Itu dapat piala LPKJ. Iya. Nah teman-teman sahabat sirano waktu senyum dan tangis saya main sama dia. Dia yang dapat piala. Artinya apa? Dia main lebih bagus daripada saya. Nah itu yang istilahnya dipulangin. Apa belum pijak? Gimana sih? Waktu itu kan sempat ramai tuh. Oh nggak itu sih yang anak-anak itu aja. Anak-anak IKJ yang jaman sekarang itu ada nggak protes bagaimana. Piala Citra pada dipulangin gitu. Oh. Tapi aku nggak terlibat di situ. Oh oke oke. Apanya penonton saja. Penonton mereka juga termasuk penonton arti-artis penatang baru. Ini jaman sorganya mereka lah. Di jaman ini. Jaman kemasan kita yang dulu ya begitulah. Jaman Indonesia masih hitam putih. Saksi hidup kita ini di bagaimana di Jakarta ini. Rumah, satu rumah punya TV yang ngonton tangga banyak. Trik-triknya tuh dicantolin. Jadi waktu, sorry, waktu di Belanda dulu gimana? Di Amsterdam atau dimana? Aku di Amsterdam. Amsterdam Utara dekat lapangan Ayak gitu. New Wendam. Kadang-kadang aku di Amsterdam South. Artinya memang di Amsterdam? Nggak di Harlem, nggak di Denhaq? Harlem kakakku. Oh, memang banyak saudara di sana? Banyak saudara aku. Sampai di Limbera gitu, deket-deket Jerman. Iya. Tantaku. Sampai di Kroningen yang di atas juga. Tantaku juga. Artinya memang kamu ada turunan Belandanya? Iya, kita Blasteran lah. Dari Papa dan Mama? Dari Papa. Kalau dari Mama tuh Ambon Jawa gitu. Oh, oke. Ada menadonya juga. Oke. Oke, jadi total film berapa? Tadi? Terakhir di kru film. Nggak total film, jumlah film? Ada 20-an sih. 20 ya? Itu film ya? Kamu belum nggak pernah terlibat di sinetron? Di sinetron terlibat. Sebagai kru? Sebagai kru aja. Oh, tapi tidak sebagai pemain? Iya, tidak main. Paling ikut figuran aja lah, Abad. Harian lepas lah. Oke, jadi teman-teman, sahabat, siranu semua. Tadi saya awali bahwa barangkali banyak yang tidak tahu siapa Andi Karol. Tapi saya yakin, saya yakin seumuran saya dengan Bang Andi, pasti pernah dengar siapa Andi Karol. Andi Karol ini memang ya mungkin secara film jumlahnya nggak banyak. Tapi dia pernah mendapat dua piala citra. Dulu pertama kali dia main dalam samtidar, dia menang sebagai pemain anak-anak terbaik. Kemudian dia main sama saya, menangis ya. Dia yang dapat piala, saya tidak. Nah, itulah persaingan yang sangat apa ya. Sangat wajar dari dalam dunia, dunia perfilman. Nah, jadi sekali lagi Bang Andi, terima kasih. Kita ngobrol, kita ketemu. Mudah-mudahan satu saat kita bisa ketemu di tempat yang lain. Dan mudah-mudahan kita sama-sama sukses. Oke, teman-teman sekalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, sampai ketemu. Bye.